Salah kelak dia melahir nanti kita mendapatkan syafaat dari Allah SWT, dari Rasulullah SAW. Amin. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah, sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri pada malam hari ini. Beliau al-Astaz Dr. Randes Haji Anhar Ansari MSCPSD. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu, melanjutkan materi beliau yaitu terkait akidah ahlak, yang dimana pada malam hari ini beliau akan menyampaikan hal-hal apa saja yang dapat membatalkan syahadat. Baik Bapak Ibu, agar lebih berkah gajian pada malam hari ini, kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Dr. Randes Haji Anhar Ansari MSCPSD dengan segala hormat, disilahkan. Betul Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada, yang dapat bergabung secara online, yang sangat kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melinfahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu, ya hari Kamis yang lalu. Kita membahas tentang faktor-faktor yang bisa membatalkan dua kalimat syahadatain kita. Kemarin kita baru sampai ke faktor yang kedua. Faktor yang kedua, yaitu tidak mengakui bahwa semua nikmat lahir dan batin adalah karunia Allah. Nah kemarin saya sedikit anug kembali, karena kemarin memang belum tuntas. Jadi nikmat zahir dan batin, intinya nikmat batin itu sebenarnya inti. Nikmat batin itu bersifat keyakinan, iman, taufid. Sebagai inti dari iman itu adalah taufid. Nah ini bersifat batinnya. Nah kalau kita yang menerima taufid itu secara mendalam, masuk di lubuk hati kita, begitu harus ditanam di jiwa kita, lalu menjadi semangat. Kita akan tenang, mengapa? Karena kita yakin yang kita imani itu akan menjaga hidup kita. Karena dialah yang menentukan hidup dan mati kita. Dialah yang memberikan fasilitas hidup kepada kita. Baik yang bersifat konkrit, atau mungkin yang bersifat spiritual. Dan kemarin sudah kita singgung banyak bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dan semua yang ada di dalamnya, itu membawa kebahagiaan hidup bagi kita. Lalu yang paling inti adalah keyakinan, nikmat keyakinan, nikmat iman. Dan akan kita rasakan sekali lagi nikmatnya iman itu, ya bila iman itu kita jiwai. Kita pahami, lalu kita jiwai, kita pahami dulu, lalu kita jiwai, lalu melekat dalam hati kita. Sehingga kita tidak akan pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kita tidak akan pernah, namanya pesimis, menghadapi hidup ini. Karena janji Allah itu pasti, ya kalau kita tunduk taat kepada Allah, maka Allah akan memelihara kesenangan yang diberikan, nikmat yang diberikan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma persoalannya, Kalau nikmat iman ini, tidak terimplikasi dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena iman yang kuat itu akan berdampak kepada apa? Kepada nikmat zahir, ya, ya, nikmat lahir. Nikmat lahir ini akan kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya, itu sebabnya kita diingatkan oleh Allah di dalam surat ar-Rahman itu berkali-kali. Fabi ayyi ala irabbikumat kaziban, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu ingkari, Nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu ingkari, berkali-kali, saking banyaknya nikmat. Allah yang tidak bisa kita hitung banyaknya, ya, apalagi secara lahir, ya kan, tapi yang menentukan tadi saya katakan nikmat batin berupa iman. Karena iman ini akan membimbing kita sesungguhnya. Membimbing kita untuk apa? Untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang berisifat zahir. Zahir lahir batin. Ya, nikmat zahir ini akan bisa kita syukuri kepada Allah itu, ya, kalau iman kita fungsional. Walaupun pada dasarnya bersyukur itu bukan untuk Allah sebenarnya. Kalau kita bersyukur itu bersyukur kembali kepada diri kita sendiri. Jadi siapa yang bersyukur, maka kesyukuran itu, ya, manfaatnya kembali kepada kita. Bukan kepada orang lain. Nah, ini. Nah, oleh karena itu, mari, ya, supaya kita tidak termasuk, ya, artinya, nikmat itu tidak mengakibatkan membawa kita untuk merusak tauhid kita, maka nikmat zahir dan batin itu harus kita syukuri dengan takarub ilal Allah. Makanya selanjutnya, yang ketiga, ya, jadi faktor-faktor yang bisa merusak, yaitu membatalkan, ya, dua kalimat syahadah kita adalah beramal dengan tujuan selain Allah. Nah, maksudnya beramal apa ini? Beramal, ibadah, apapun. Nah, karena hidup kita ini kan untuk ibadah. Makanya ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-An'am, ya, surat yang ke-6, gitu. Ya, jadi, ayat 162, 163, dan seterusnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kul, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma mati lillahi rabbil alamin, la sharikalah. Nah, al-ayah. Katakanlah sesungguhnya, solatku, ibadahku, ya, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Nah, perlu kita bahas di sini. Jadi, kenapa lalu solat didahulukan dalam ayat ini? Kul, katakan, hai Muhammad, inna solati. Katakan, ya, ya, sesungguhnya solatku. Nah, jadi, kita diperintahkan untuk menyatakan, ya, Dengan kesadaran kita, ya, dengan keyakinan kita, dengan pengetahuan kita, sesungguhnya, solatku, ya, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku. Nah, jadi yang dimaksud dengan nusuk ini adalah, semua ibadah selain solat. Ya, lalu pertanyaannya, apa itu? Ibadah, kalau begitu. Ya, solat itu juga ibadah, tapi, ibadah yang paling inti. Makanya ditempatkan di depan. Ini sangat menentukan. Kalau solat kita baik, Baik seluruhnya. Solat kita fungsional, maka akan berdampak kepada nusuk-nusuk kita, ya, artinya, ibadah-ibadah kita yang lain akan baik. Ya, jadi, ibadah itu apa? Ya, katakanlah, kalau kita mau membuat suatu terminologi, ya, ibadah itu, taqarrab ilallah, diimtisali awamirihi, wajitina binawahi, ya, jadi, mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan melaksanakan semua yang diperintahkan, semua yang dibolehkan oleh Allah, ya, semua yang diperintahkan, ya, oleh Allah, ya, dan menjauhkan apa yang dilarang. Jadi, menjauhi apa yang dilarang, juga ibadah, ya, ya, betul. Tapi, sebaliknya, ya, kalau kita melaksanakan yang dilarang, menjadi maksyiat. Maksyiat, ya, kan, begitu. Ya. Nah, ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang am. Am. Nah, jadi, nah, termasuk sholat. Nah, sholat ini adalah ibadah khusus yang paling utama. Nah, gitu. Paling waktu. Ya. Jadi, ibadah umum lalu itu apa itu? Nah, kalau ibadah umum itu, ya, mengerjakan, mengamalkan semua yang diizinkan oleh Allah. Nah, jadi gitu. Apapun yang diizinkan oleh Allah, itu kita lakukan. Nah, ini ibadah secara umum. Saya singgung sedikit, ya. Jadi, apa perbedaan antara ibadah umum dengan ibadah khusus? Ya. Ya, ibadah khusus itu terikat dia dengan syarat, waktu, dan tempat. Nah, contohnya apa? Sholat yang paling utama, ya. Sholat, ya, puasa, haji, zakat, ya, zakat, puasa, haji. Ya, itu antara lain. Contoh-contoh ibadah khusus. Ya, punya syarat-syarat dan rukun tertentu. Lalu, kalau ibadah umum, semua aktivitas, ya, semua yang kita lakukan, yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu ibadah umum. Melihat, bekerja, berpikir, dengan baik, karena tidak semua berpikir itu menjadi ibadah. Ya, tidak semua. Jadi, itu ibadah umum. Jadi, ibadah umum ini tidak bisa kita tinggalkan. Mengapa? Karena mencakup seluruh aspek. Apa, coba? Kita mau tanya. Kita mau apa? Kita mau berjalan, berjalan ibadah. Ya, tahu? Ya, tahu? Itu sebabnya, Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Hukman itu, walatam sifil adi maruhan. Jangan kau berjalan di muka bumi dengan sombong. Jangan. Ya, tahu? Malah di ayat yang lain, kamu tidak akan bisa menembus, ano, kok, apa namanya, gunung. Gitu. Walaupun kata berjalan di itu maknanya luas, ya. Bisa berjalan dalam makna tek, bisa berjalan dalam makna menjalani kehidupan. Nah, jangan jalani kehidupan ini dengan sombong. Ya, kan? Begitu. Jangan. Nah, gitu. Lalu, bekerja. Bekerja juga ibadah. Makanya ada ya, cara kita menjalankan profesi kita. Entah kita sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai, apa namanya, pegawai. Ya, sebagai dokter, sebagai seorang profesional dalam bidang apapun, silahkan, semuanya itu tidak bisa lepas. Nah, gitu. Ya. Makan, minum, ibadah. Ibadah. Ya, jangan dipisahkan itu. Jadi, kalau tidak dalam konteks ibadah, wah, jadi maksiat juga itu. Makanya ada, ada tuntunannya secara global, kalau tidak ya. Makan, yang halal. Ya, tau. minum. Yang halal. Yang halal, supaya jadi ibadah. Itu pun juga, ya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Nanti kalau berlebih-lebihan, bukan ibadah lagi. Gak tau? Ya, Mbak Manya. Ini secara praktis saja. Kulu wasrabu, wala tusrifu. Makan dan minum, jangan berlebih-lebihan. Inna allaha la yukhibbul musrifin. Sungguhnya, Allah tidak akan pernah suka kepada orang yang makan dan minum secara berlebih-lebihan. Pertanyaannya, mengapa Allah tidak suka? Karena akibatnya tidak baik bagi diri kita. Ya kan? Kalau berlebihan, wah, kebanyakan lemak, terus gumu. Jadi, itu dampaknya nanti tidak baik. Kontaknya, apalagi dengan, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ya, tau. Nah, itu pun juga, ya maaf, sudah halal, ya, dicari secara halal, ya, didapatkan secara halal, dimakan-minum, ya, itu, jadi makan-minum tidak berlebih-lebihan, tapi harus dengan berdoa. Berdoa. Nah, gitu loh. Jangan sampai lupa, supaya kita selalu ingat siapa yang memberi. Betul. Nah, ada siapa yang memberi. Nah, ini kita latih mulai kepada anak-anak kita. Nah, jadi begitu. Jadi, tidak ada jalan kita meninggalkan ibadah secara umum. Apa, coba? Mau tidur? Ibadah. Ibadah. Betul? Jadi, makanya ada tuntunannya sebelum tidur, berdoa. Kita berdoa, ya, terus tidur, berarti kita sedang menyerahkan diri kepada Allah dengan doa kita itu. Ya, atau saja begitu. Ya, bangun juga ibadah. Begitu kita bangun, kita berdoa. Ya, kan begitu. Tidak ada jalan kita meninggalkan ibadah secara umum. Karena semuanya ada aturannya, ya. Nah, lalu, ibadah secara khusus di sini, sholat. Pertanyaannya, dalam ayat ini mengapa sholat disebut pertama ini? Sesungguh-sungguhnya sholatku. Nah, ya. Dan ibadah-ibadah yang lain. Matiku, ya, hidupku, matiku. Untuk Allah, makanya di sini untuk Allah. Untuk Allah. Karena Allah. Kepada Allah. Itu kita laksanakan semata-mata untuk mendapatkan cinta dan reda Allah. kan gitu. Jadi, latar belakang kita melakukan itu. Walaupun ada dua pandangan. Nanti kalau kita bicara tentang apa namanya, kontaknya dengan syirk. Ya kan gitu. jadi kalau kita beramal, ya, karena selain Allah, nah ini menurut pandangannya nasih uluan itu, sahadatain kita jadi batal. Tapi kalau kita beramal, karena Allah, ada pandangan yang lain, ya. Kalau nasih uluan menyatakan, ya, batal. Batal syadatainnya. Makanya diperbaharui lagi syadatainnya. Kan gitu. Ada yang berpandangan bahwa kalau kita beramal, mengharapkan ya, perhatian orang lain ini menjadi ria, ya kan. Ria termasuk. Jadi ria. Nah, kalau kita bicara ria, itu dalam kontak tauhid itu, ya, ada yang berpandangan bahwa itu termasuk syirk kecil yang potensial membawa kita ke syirk besar. Ya tau. Jadi ada yang berpandangan bahwa syirk kecil itu tidak membatalkan iman, tapi membatalkan amal. Amal. ada yang menyatakan begitu, ya tau. Tapi nasi uluan berpandangan, ya, bahwa beramal tidak karena Allah atau karena selain Allah, ya, itu membatalkan dua kalimat syahadah kita. Ya, sah-sah saja begitu. Kita boleh sepakat, ya, boleh, boleh tidak. Yang jelas bahwa apapun yang kita kerjakan harus karena yang satu, bukan karena yang lain. kena yang lain, ya. Nah, walaupun tadi saya keterangkan bahwa syirk kecil itu syirk yang yang dikhawatirkan itu. Ya, karena saking kecilnya juga disebut dengan istilah syirk hafi, sangat halus. Sangat halus, tidak terlihat. Ya, diibaratkan seperti semut hitam di kain hitam di gelap malam. Nah, Jadi, samar sekali, gitu. Yang bisa melihat itu hanya batin kita saja. Ya kan, begitu. Nah, ini harus yang jelas perlu kita jauhi. Ya. Jadi, apapun yang, ini, wahmah yaya, hidup kita ini, tapi bisa dipahami dalam aspek yang lain. Sesungguhnya, sholatku dan ibadah-ibadahku, semua ibadah tadi, baik yang am, maupun yang khas, yang khusus, ya, betul-betul kita lakukan untuk Allah SWT, bukan untuk untuk yang lain, ya, tahu. Karena memang itu falsa-pahidup manusia. Ya, dalam surat, apa namanya, Zaryat, ya, ayat 56, Auzubillahimina syaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya, dan tidak aku ciptakan jinn dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah. Maka, falsa-pahidup manusia hidup untuk ibadah diciptakan oleh Allah SWT. Makanya, jangan sampai ada sedikitpun gerak kehidupan kita ini bukan untuk ibadah, ya, lillah untuk Allah, ya, yang mengatur seluruh alam. Setelah itu, termasuk mengatur diri kita. Ya, makanya hidup kita ini diatur oleh Allah dan untuk Allah. Ha, gitu. Hidup kita diatur oleh Allah untuk Allah. Mati kita juga, ya, kita kembali kepada Allah. Makanya mati pun juga, ya, diatur oleh Allah. Aturannya apa? Ya, supaya kita meninggal dalam keadaan Husnul Khatimah itu yang terbaik. Tangan sampai kita meninggal atau mati, bunuh diri. Nah, bunuh diri itu diharamkan dalam Islam. Jadi, harus mati dalam keadaan Husnul Khatimah. Ya, supaya kita, ya, harapan kita untuk mendapatkan irji'i panggilan, ya, irji'i ila rabi kira dia temar dia itu bisa tercapai. Makanya dilanjutkan. La syarikallah, jangan kau sekutukan dia. La syarikallah. Jangan. Ya, nah ini kita kembali ke ayat yang lain juga telah menegaskan. Ya, jadi siapa yang mau siapa yang mau kembali kepada Allah, fal ya'mal amalan salihan. Hendaknya dia beramal salih. Ya, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahadah. Jangan sampai, ya, kita campur ibadah kita itu dengan berbagai macam kesirikan. Ya, hidup kita untuk Allah, ya, tapi amal salih kita dalam hidup ini jangan sampai kita campuri dengan kesirikan. Nah, jadi seperti itu. Apalagi sirik besar. Nah, ini yang paling berbahaya lagi, ini kan begini. Ya, ada istilah togut di dalam Al-Quran. Ya, tau? Makanya disebutkan di dalam surat Al-Baqarah itu, Allah Allah wali allazina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ila nur walazina kaparuna awliyahum ut-togut ya, yukhrijuhunahum minaz-nur ilaz-zulumat. Nah, jadi Allah itu yang mengeluarkan kita dari kegelapan, ya, kepercayaan, dari kegelapan sikap perilaku kepada yang terang-beneran. Ya, tau? Tapi orang-orang kafir, para setan itu, ya, sebaliknya. Ya, jadi mengajak kita keluar dari kebenaran kepada kegelapan. Makanya, ya, siapa yang betul-betul kafir kepada togut, ingkar kepada togut, maka dia akan menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Nah, jadi begitu kita harus mengingkari semua hal-hal yang togut itu. Nah, kekhawatiran kita ini sebagaimana yang sering disebut oleh pendiri Muhammadiyah itu. Yang pernah juga saya sampaikan dalam surat Al-Jasiyah itu, ayat ke-23, jadi keidahalan mengingatkan dirinya, ya, Apakah kamu tidak perhatikan banyak orang yang mempertuhan dirinya sendiri, ya, mempertuhan hawa nafsunya. Nah, ini yang ke-4, ya, yang ke-4, maaf, yang ke-3, lalu yang ke-4, yang potensial membatalkan syahadatin kita, memberikan hak menghalalkan dan mengharamkan, hak memerintah dan melarang, atau hak menentukan syariat atau hukum pada umumnya kepada selain Allah. Nah, oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa dilihat dalam surat Al-An'am, ya, surat yang ke-6, ayat yang ke-67, Allah berfirman, أَوْزُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ Hak menentukan hukum itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, secara mudahnya, hak menentukan cara hidup yang benar, cara hidup yang batil, hak menentukan mana yang halal, mana yang haram, ini secara mudahnya, itu adalah hak Allah. bukan hak hamba, tapi hak khalik, sang pencipta, bukan hak makhluk. Oleh karena itu, pertanyaannya, bolehkah kita menentukan hukum? boleh. Boleh. Selama hukum yang kita tetapkan itu tidak bertentangan dengan hukum Allah. Jadi, begitu. Atau dengan kata lain, hukum yang kita tetapkan itu berdasarkan ya, Quran dan Sunnah. Walaupun mungkin secara eksplisit tidak ada, ya kan? Contohnya, Pak Manya, ya, Muhammadiyah, ya kan? telah menyampaikan satu ketetapan patwa lah gitu ya, ya tentang haramnya merokok. Gitu loh. Haramnya merokok. Walaupun di Quran, ya, tidak ada secara eksplisit, tapi ini kan hasil penggalian ya, dari kedalaman, keluasan, makna dari Al-Quran. Ya toh? Jadi, seperti itu. Ya toh? Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara hukum, ya, kita kembali kepada Quran, kita kembali kepada Sunnah. Ya, sekali lagi saya katakan, ya, kalau kita ya, menerima hukum, ketentuan, aturan hidup itu dari produk manusia, di mana produk manusia itu bertentangan dengan hukum Allah, nah, ini sudah membatalkan tawhid kita. Membatalkan dua kali masyarakat kita. Ya toh? Ya, rusak, kalau tidak itu rusak. Jadi, kalau menurut Nasi Huluwan itu batal. Ya toh? Boleh saja, orang lain berbeda, tidak apa-apa, tapi yang saya sampaikan ini menurut pandangannya Nasi Huluwan, seorang pemikir, ya toh? Islam, dari Timur Tengah. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara tentang pengembangan hukum, memang, ya, kehidupan manusia ini semakin berkembang, kompleksitasnya juga semakin bertambah, ya kan? sudah barang tentu membutuhkan, ya, keterangan-keterangan yang jelas dari, dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya tadi saya katakan, mengapa ini bisa berkembang? Ya, Islam itu bisa berkembang, karena memang di dalam Quran ada peluang, ya, bagi kita untuk mengembangkan pemahaman. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi, hak menentukan hukum sekali lagi adalah hak Allah. Jangan sampai kita memberikan hak kepada manusia untuk menentukan hukum secara bebas, tanpa dasar. Nah, ketetapannya itu berdasarkan semangat dari Al-Quran dan Sunnah, ya, artinya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ini pemain. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ya, tentang haramnya merokok. Merokok. Nah, karena itu sudah diputuskan lama oleh Muhammadiyah. Ngetah, karena Muhammadiyah mengkajinya berdasarkan Quran juga. Ya, karena di dalam Quran ada menyebutkan La taqqrabul fawahis. Jangan kau dekati segala sesuatu yang ya, merugikan. Merugikan. Merugikan hidupmu dari dunia bahkan sampai akhirat. Nah, disana kan tidak disebutkan secara eksplisit. Ya, yang merugikan itu apa. Nah, disinilah Allah memberikan peluang bagi kita untuk berpikir dengan berbagai pertimbangan nakli yaitu ayat yang lain dan juga keterangan penjelas dari hadis. Ya kan? Karena hadis itu salah satu fungsinya adalah memberikan penjelasan kepada kita tentang maksud-maksud dari Al-Quran. Masih ada waktu? Masih ada, Masih sekitar 10 menit lagi. Ah, bagus. Ya, jadi itu yang keempat. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, ya, taat secara mutlak kepada selain Allah dan Rasul. Nah, ini kata-kata secara mutlak, nah itu kata kuncinya di situ. Berarti kita boleh taat kepada selain Allah dan Rasul selama ketaatan itu tidak membawa dosa, tidak membawa penyimpangan dari hukum Allah. Karena tadi kita sudah bicara tentang hukum. Nah, ini persoalan tauhid ini. Makanya orang yang kuat tauhidnya itu tidak akan gampang dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan, hukum, perintah-perintah, sembarangan, tidak akan takut. dia mesti tetap istiqomah. kenapa? Karena memang di dalam Al-Quran dijelaskan di situ. Ya, kita taat kepada siapapun, kepada pemerintah, umpamanya harus taat kepada pemerintah. Ya, selama pemerintah itu tidak membawa kita berdosa kepada Allah. Itu bisa dilihat nanti dalam surat As-surah, ya. Surat yang ke-26, ya, juga ada di situ. Ayat 151, 152, ya, antara lain, ya, saya sebutkan, Auzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim, ya, walau tuti'u amrul musrifina allazina yupsiduna fil ardi wala yusliqun dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Ini jangan. Itu. Ya. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan Ya ayuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kamu kepada Allah, ini taat ya secara mutlak. Nah, yang boleh kita taat secara mutlak hanya kepada Allah dan kedua kepada Rasul karena dua-duanya menggunakan kata taat. Ati'ullah taat kepada Allah wa ati'ur rasul dan taat kepada Rasul yang ketiga yang ketiga ini tidak menggunakan kata taat. Hanya menggunakan wa atap namanya wa ranting wa ulil amri minkum dan kepada pemerintahmu. Kenapa tidak menggunakan kata taat? Nah, karena taat kepada orang kepada hamba katakan begitu ya bersyarat. Nah, syaratnya apa? syaratnya kita taat selama ya perintah itu tidak membawa kita berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begitu. Kita boleh menolak. Ya, bila perlu kita adakan musawarah. Ya kan begitu? Tidak apa-apa. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum dan kepada pemerintahmu dengan syarat selama tidak membawa kita berdosa kepada Allah. Kalau ada perbedaan ya kembali lagi kepada hukum Allah kita bicara yang pertama tadi. Ya kan? Fa'intana zatum tishay'in farudduh ilallah wa rasul Kalau kamu berselisih ya dalam satu perkara satu urusan ya kan? Satu hal kembali kepada Quran dan Sunnah sebagai hakim. Nah, karena Quran dan Sunnah itu sebagai sumber hukum di dalam Islam. Ya, jadi seperti itu. Ya, makanya secara tegas juga yang Nabi menyatakan La ta'ata li mahlukin fi ma'asyatil khalik Jangan kamu ta'at kepada mahluk atau kepada orang yang membawa kamu ya berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hatta itu kepada orang tua kita sendiri. Ya. Ya kan? Nabi Nabi Boleh contohnya. Ya, karena kepada orang tua kita ta'at ya toh. Ya, jadi di dalam Al-Quran disebutkan ya, jadi dalam surat Al-Isra' itu ayat ayat 24 ya toh. Jadi kalau harusnya kamu ta'at bakti kepada kedua orang tua mu. Tapi di mana ketaatan itu lahir dari rasa kasih sayang kita. Tetapi kalau orang tua itu mengajak kita ke hal yang tidak baik kita boleh menolak. Apakah itu berdosa? Tidak. Jadi karena yang artinya kepada sesama manusia ta'at bersaharat tadi. Ya kan? Nah ini akan merusak tawhid kita. Oleh karena itu mari kita pahami ya kita berupaya untuk menta'ati Allah secara mutlak ta'at kepada Rasul secara mutlak dan ta'at kepada pemerintah dengan selektif bersarat. Nah kita sehingga kita tidak masuk menyukutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dulu para rahib-rahib pada zaman Nabi itu jangan kamu sembah jangan kamu sekutukan Allah dengan para rahib-rahibmu. Akhirnya ada orang Kristen bertanya Eh Muhammad kami tidak pernah menyembah rahib-rahib kami. Lalu Nabi bertanya kalau ada satu perintah dari rahib-rahib kamu itu dimana perintah itu bertentangan dengan perintah Allah ya dengan hukum Allah apakah kamu tetap mengikutinya oh ya karena kami harus menghormati para rahib kamu nah itu berarti kamu menyekutukan Allah dengan para rahib-rahib kamu nah itu penjelasan penjelasan Nabi nah oleh karena itu mari kita pahami kita sadari supaya keimanan kita tauhid kita sahadah kita tetap ya steril dari berbagai macam ketaatan yang menyesatkan gitu ya nah jadi seperti itu ya saya pikir ini yang bisa saya sampaikan masih ada waktu dalam 4 menit masih sekitar 4 menit nah kita tanya jawab oke silahkan monggo bapak ibu dari jamaah yang berada di zoom atau di youtube yang ingin bertanya bisa langsung bisa di chat zoom atau chat youtube atau yang mau langsung di link zoom bisa langsung raise hand ada pertanyaan mas Ferdi belum ada ya nah kita lanjutkan kalau begitu ya sekalian jadi taat secara mutlak kepada apa namanya selain Allah dan Rasul kontaknya ini dengan hukum kontaknya ini dengan perintah ya kan itu akan membatalkan tauhid kita nah oleh karena itu yang ke enam ditegaskan tidak menegakkan hukum Allah nah makanya tadi kontaknya dengan yang nomor 4 kita harus menentukan hukum itu hak Allah kalau sudah ditentukan oleh Allah hukumnya jelas maka itu harus ditegakkan kalau kita tidak menegakkan hukum Allah maka bisa kita dikategorikan kafir bisa kita dikategorikan juga zalim karena banyak ayat yang menyebutkan kita ambil satu ayat umpamanya dalam surat Al-Ma'idah ya surat Al-Ma'idah ayat 44 Allah berfirman A'udzubillahimina syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim wa malam yahkum bima anzalallahu fa'ula'i kahumul kafirun siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka kapirlah dia ya tertolak itu ya kafir jadi ingkar jadi dia mengingkari hukum Allah berarti padahal hukum Allah sudah diturunkan tapi kalau tidak digunakan berarti mengingkari kafir dia ingkar di ayat yang lain juga disebutkan wama yahkum bima anzalallahu fa'ula'i kahumul zalimun nah siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka zalim dia artinya dampaknya kepada orang lain ya kalau ayat yang ini satu surat ini ya ayat berikutnya itu ya jadi 45 47 nanti bisa dirihat itu siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka zalim dia mengapa karena hukum Allah saja yang tidak membawa ke zaliman ya toh artinya tadi sudah saya katakan boleh tidak kita menetapkan boleh selama tidak bertentangan dengan hukum Allah nah prinsipnya itu berarti sesuai dengan hukum Allah hanya hukum Allah yang tidak membawa ke zaliman mengapa demikian ya mustahillah Allah yang maha pengasih dan penyayang itu akan menzalimi hambanya sendiri karena dia maha pengasih maha penyayang tidak mungkinlah ya toh ayat yang selanjutnya juga menyebutkan wama yihakum bima anzalallahu fa'ulaikahum al-fasikum ya siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka fasiklah dia artinya tercabut dia dari Islam nah ini sudah luar biasa nah oleh karena itu ya bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati wajib kita belajar untuk memahami ya hukum Allah syariat Allah petunjuk-petunjuk Allah dalam kehidupan ini supaya kita tidak tersesat jalan saya pikir itu yang bisa saya sampaikan atas perhatian para pemirsa kami haturkan terima kasih atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya nun walqulami wama yasturun billahi fisa bilil haq wapastabikul khairat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakumullah khair kepada Ustaz Dr. Andas Haji Anharan Suri MSI PSD sudah menyampaikan materi terkait tidak ahlak yaitu tadi faktor-faktor yang dapat membatalkan syahadat tentunya apa yang disampaikan beliau kita betul-betul menjiwai dengan sepenuh hati dan meyakini bahwasannya dengan apa yang disampaikan tadi oleh beliau bisa menambah keimanan kita dan juga tahu kita kepada Allah SWT amin baik Bapak Ibu karena berhubung waktu sudah isya maka kita tutup kajian Ba'da Maghrib ini dengan membaca hamdallah bersama-sama alhamdulillah hirabila alamin dan doa kawartal majelis subhanallah mawabihamdika asyadu allah ilahil anta astaghfirullah wabarakatuh bilaik dan kita doakan tentunya kepada Ustadzah Narasuri dan juga keluarga semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT agar beliau pada pertemuan-pertemuan selanjutnya di majelis ilmu yang lainnya bisa menyampaikan ilmunya kepada kita semua terima kasih bilahi bila hi fisa bilil haq bapas tabiqul khairat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati